Tuhan di istrinya gak pengen aku terima videonya sih? Enggak aku sebuah video yang kenal sama kamu juga aku Gua bilang aku mau nyanyi serius Eh sini dulu yuk Enggak aku mau nyanyi mak Seperti itulah drama yang terjadi pada sepasang budak cinta Irfan, Irma Dharma Wangsa dan Barbie Kumala Sari Pasca sama-sama mengisi sebuah acara talk show siang kemarin Melihat foto-foto kebersamaan Irfan dan Barbie Seketika Irma Dharma Wangsa memanas Dan kemudian enggan diwawancarai oleh awak media Kesal, cemburu dan marah Mungkin itu yang tengah dirasakan oleh Irma Setelah Irfan lebih memilih Barbie Kumala Sari Lalu bagaimana kelanjutan nasib hubungan Irma Dharma Wangsa Orang menganggap nyawa tak susah Mau diomongin kayak apa juga susah Kagak, dia gak pernah mau terima telepon gue Selalu alasannya syuting-syuting Padahal syuting pun apaan sih Gue juga orang sibuk hubungan orang apa Ini ntar malem gue mau acara Setelah terima jabatan orang-orang porsok gue serius Nah dia juga kan memang aku udah kena Barbie Dan aku sering video kalan Barbie sama Gali Gitu kan biasa aja Tapi kenapa dia maksudnya marah-marah Karena dia kayak gini banget gitu Itu kan Enggak aku emang abis nge-gym itu gak jam 2 malem Kan yang kamu bilang kan jam 2 malem kan Aku jam 11 malem video bakal Mungkin kamu ngeliat aja jam 2 malem Apa aku liat di handphone kamu yang kamu takut Mana handphonenya mana ya Kamu bilang itu jam 2 aku kosong 2 emang mataku putar Enggak dia nih handphone aja aku gak angkat Aku gak ditutup Lu mau nyanyi Phil Enggak aku gak milih dia kok Enggak ngokon Susah Aku introveksi aja dulu Ya kan tadi ditanya Maksudnya kalau seandainya aku gak kenal Irma Mau milih Milih Barbie Enggak aku bilang Ya aku pilih dia Ya udah loh sama dia aja Nggak kalau aku gak kenalkan Nggak 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 rambutnya rontok kemana-mana Nggak sebu hijau Gue gak mikir jadi Gue mikir berapa ribu kali Apa yang mungkin Kemarin mungkin Udah udah gue kasih sarat Lu blokir nih ya Udah lu jauh-jauh dari kehidupan Nah gimana Tapi kamu jangan marah lagi sama aku Aku blokir sama dia Dia blokir dia Blokir tapi kamu masih terima lagi Video dia kan ada berapa nomor itu Ini udah aku blokir nih Aku blokir Nomor ya Banyak nomornya Gitu Udah di blokir nomor ini Eh tontonnya ada video call lagi Yang kemarin kamu tunjukin Yang kamu ngebela diri Ini nomornya ternyata Ternyata nomor yang poni dia Gitu Kalau memang kamu minta di blokir Aku blokir Coba Coba Udah di blokir ya Aku bisa ngomong kemarah-marah lagi Ya udah kalau aku salah Iya buka blokir aja Udah kamu ngilang dari kehidupan dia Terserah Suruh dia cari laki lain Tapi mah ini kan Dia belum gak segampang itu dong Bel gak segampang itu lah Dan nanti aja Ntar aja gue Gue gak mungkin lah Gue depan gitu Nanti gue mau ngomong kata sama dia Misalnya gue mau bener-bener Dia harus yakin lah Gue baik-baik aja Orang dia lagi membuka usaha Gue lagi support dia kok Kayak gini gue males Udah biar aja udah semua Ngapain Terus dia lah ngapain Ini gue ya Tau status-status kayak gitu Jadi kan banyak orang bilang Kak settingan nih Masa ada statusnya dia Gini Ya gimana sih Netizen nih banyak banget Nge-DM gue Kak bagaimana nih Kalau kayak gini Kayak begini Lah gue panas lagi dong Netizen gitu-gituin gue Kak nih masa kayak gini Tuh pake nge-track lagi ke cowoknya Ya udah akhirnya gue taro juga Gue bilang apaan lo kayak begitu Udah begini kelihatan begini Ya elah cakep aja Udah tegur dia maksudnya Kan dia diposting kan Laginya aku lihat Kok kamu posting Kok kamu screen kenapa Gak apa-apa kan kita temen Kalau temen emang Ya temen kayak gitu Lo mau temenin Nek Betara lah Ngapain gue Demi begitu Bela-bela yang ikut ngejip Gila Memang badan gue jelek Badan gue juga masih bagus sih Soalnya badan gue begini Lemari F3P Badan gue masih bagus Emang lo kira badan gue jelek Dia selalu merasa Lebih cantik dari siapapun Kalau dia Dia kan gak tau Ya kan lo tau Namanya ratu halu kan Dia mau merasa Lebih cantik Lebih kaya Lebih apa Kan ya Gitu aja Gimana aja tadi deh Pake baju Itu baju tahun 90an tuh Kayak gitu tuh Irma Aku bilang gantikan Irma Tadi kan suruh bilang Kalau gak kenal Irma Bilih siapa Kalau gak kenal Irma Berbi cantik gak Cantik Kamu gak tegas Apa kayak Bilih Tadi semua orang dengar Tau apaan Kalau seandainya Seandainya Kamu gak kenal aku Terus Ya udah Aku kenalnya Berbi Udah Nyalakan Jalan-jalan 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 Ya kamu jelasin aja lah Dia Dia Tidak 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 Senyong gitu Tapi kalau Memodeling Kopsis Itu Maksud aku Kamu bilang sebenarnya Bahwa yang Tidak Jalan-jalan Tidak Tidak Dia bilang Jalan-jalan Tidak 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 Maksudnya sekarang Dia marah-marah lagi Tidak Ini masih disitu Itu udah pulang Oh Tidak Tidak Tapi Tidak 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 Lagian emak kira-coba temenan doang Terus nanti kok Mungkin kalau dia maikin lagi pas dia maikin Kira-kira-kira sekarang kan Ima lagi dibanggar sama aku Kira-kira-kira posesif Kalau dulu kan mungkin terlalu mampu ini ga posesif Terlalu mampu ini kan gue lebih kece daripada dia Ya wajar kalau dia cemburu Tapi kan menurut gue ngapain cemburu sih temen cowok gue juga banyak kali ya kan Nyatai aja gue aja sama pacar krisata nyatai ya kan Kalau mau cemburu juga mungkin Maka kan mungkin ya beda lah Ya namanya baru pacaran juga sih mereka baru 8 bulan Jadi kan gimana sih rasa cemburu nya lebih kebikinnya ya Biasa banget Ya biasa aja anak kita kan kemarin sempat bikin fruit juga bareng Kita juga kan olahraga Nanti juga mungkin kan banyak juga kita mau mumpu apa Dan dapetin rasa supplement kayak apa dari terpacim Itu kan hal-hal pekerjaan yang sebetulnya ga perlu cemburu Biasa aja sih Nah kan mungkin Irma yang lagi ya baper banget lah Karena kan Irma banyak kekurangan Mungkin kan Irma ga suka olahraga Eh secara terlihat sama kamu ya Hilang aja kita ga ada kapan Iya Wah sampai lihat dulu aja ya Maksud kita begitu aja Oke yaudah oke Oke Baik Oke Oke Oke